Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Mengingat 10 pahlawan revolusi yang gugur karena peristiwa gerakan 30 September. Salah satu peristiwa kelam di Indonesia adalah gerakan 30 September atau G30S. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 10 pahlawan Indonesia menjadi korban pergantian malam 30 September ke 1 Oktober 1965 itu. Mereka dituduh akan melakukan makar terhadap Presiden pertama RI Soekarno melalui Dewan Jenderal. 7 jenajah dari 10 pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Berikut nama 10 pahlawan revolusi yang gugur tersebut. 1. Jenderal Anuberta Ahmadiyani Ahmadiyani adalah seorang petinggi TNI AD di Mosor Delama. Ia lahir di Jenar Purworejo pada 19 Juni 1922. Karir Ahmadiyani berkutat di militer. Ia turut ikut dalam pemberantasan PKI Madiul 1948, agresi militer Belanda II, dan juga penumpasan DIT II di Jawa Tengah. Pada tahun 1958, ia diangkat sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang, Sumatera Barat untuk menupas pemberontakan PRRI. Ia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1962. Selanjutnya, pada tahun 1965 Ahmadiyani mendapatkan fitnah ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Sehingga, dalam pandangan PKI, ia harus tewas ketika pemberontakan G30S pada 1 Oktober 1965. 2. Legen Anuberta Supratno Lieutenant General Supratno lahir di Purwakerto pada 20 Juni 1920. Suparto sempat mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan Bandung dan harus terhenti karena pendaratan Jepang di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, ia ikut merebus senjata pasukan Jepang di Cilajab. Ia kemudian memasuki Tentara Keamanan Rakyat di Purwakerto dan ikut dalam pertempuran di Ambarawa sebagai ajudan Panglima Besar Sudirman. Ketika PKI mengajukan pembentukan Angkatan Perang kelima, Supralto mendolaknya. Ia pun menjadi korban pemberontakan G30S bersama para petinggi TNI AD lainnya. 3. Legen Anuberta S. Parman Siswondo Parman dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Pendidikannya lebih berkutat di bidang intelijen. Ia pernah dikirim ke Jepang untuk memperdalam ilmu intelijen pada Kenpei Kasyabutai. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mengabdi kepada Indonesia untuk memperkuat militer tanah air. Pengalamannya di bidang intelijen sangat berguna bagi TNI kala itu. Ia mengetahui rencana-rencana PKI yang ingin membentuk Angkatan Kelima. Namun, pada 1 Oktober 1965 ia pun diculik dan dibunuh bersama para jenderal lainnya. S. Parman harus gugur dan diberi gelar pahlawan revolusi. 4. Legend Anuberta M.T. Haryono Mastit Bodar Moharyono atau yang lebih dikenal dengan M.T. Haryono lahir pada 20 Januari 1924 di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum terjun ke dunia militer, M.T. Haryono pernah mengikuti Ikadai Gaku atau Sekolah Kedokteran di Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Barulah setelah kemerdekaan Indonesia, M.T. Haryono bergabung bersama TKR dengan Pongkat Mayor. Ia mahir berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman sehingga sering melakukan berbagai perundingan internasional. Ia pernah menjadi atasi militer RI untuk negeri Belanda 1950 dan sebagai Direktur Intendans dan Deputi Menteri Panglima Angkatan Darah 1964. 5. Majen Anuberta D. Ipanjaitan Donald Ignatius Panjaitan atau D. Ipanjaitan lahir pada 9 Juni 1925 di Bali, Geta, Panuli. Pada masa pendudukan Jepang, ia memasuki pendidikan militer Gyugur. Kemudian ia ditempatkan di Peganbaru Riau sampai saat proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, D. Ipanjaitan ikut membentuk TKR. Menjelang air hayatnya, ia diangkat sebagai asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darah dan mendapat tugas belajar di Amerika Serikat. 6. Majen Anuberta Sutoyo Sutoyo, siswa miharjo, lahir pada 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia mendapatkan pendidikan pada balai pendidikan pegawai tinggi di Jakarta dan kemudian menjadi pegawai negeri di kantor kabupaten di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia memasuki TKR bagian kepolisian, akhirnya menjadi anggota korps polisi militer. Ia diangkat menjadi ajudan kolonel Gatot Subroto dan kemudian menjadi kepala bagian organisasi resimen 2 polisi tentara di Purworejo. Tahun 1961, ia diserai tugas sebagai Inspektur Kehakiman, Auditor Jenderal Angkatan Darat. Akan tetapi, Sutoyo yang menentang pembentukan angkatan kelima harus ikut gugur dalam peristiwa G30S. 7. Brejen Anuberta Katamso Katamso dilahirkan pada 5 Februari 1923 di Seragen, Jawa Tengah. Pada masa pendudukan Jepang, ia mengikuti pendidikan militer pada peta di Bogor. Kemudian diangkat menjadi Sodan Jow, peta di Solo. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia masuk TKR yang kemudian menjadi TNI. Ia terus berkipra bersama militer Indonesia. Tahun 1958, Katamso dikirim ke Sumatera Barat untuk menupas pemberontakan PRRI sebagai komanda Batalion A Komando Operasi 17 Agustus. Setelah itu menjadi kepala staf resimen tim pertempuran, dua dipenegoroh di Bukit Tinggi. 8. Kapten Anuberta Pier Tendean Pier Tendean lahir pada 21 Februari 1939 di Jakarta. Selesai mengikuti pendidikan di Akademi Militer Jurusan Teknik tahun 1962, ia menjabat komandan peletan Batalion Zenit Tempur 2 Komando Daerah Militer 2 Bukit Barisan di Medan. Ia ikut bertugas menyusup ke daerah Malaysia ketika sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Ketika bertugas, Pier Tendean tertangkap oleh kelompok G30S. Ia pun mengaku sebagai Ahan Nasution di mana sang jenderal berhasil melarikan diri. Namun, dirinya harus mengorbankan nyawa untuk melindungi jenderal Nasution. 9. AIP 2 Anuberta KS Tubun Karel San Sui Tubun dilahirkan di Tua Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Tamat dari Sekolah Polisi Negara di Ambon, ia diangkat sebagai agen polisi tingkat 2 dan mendapat tugas dalam Kesatuan Brigade Mobil di Ambon. Kemudian, ia ditempatkan pada Kesatuan Berimob Dinas Kepolisian Negara di Jakarta. Tahun 1955 dipindahkan ke Medan Sumatera Utara dan tahun 1958 dipindahkan ke Sulawesi. Ketika meletus pemberontakan G30S, ia termasuk salah seorang korban keganasan pemberontakan tersebut. KS Tubun waktu itu sedang bertugas sebagai pengawal di kediaman Dr. Yeleimena yang berdampingan dengan Rumah Jenderal Ahan Nasution. Saat Sui Tubun melawan dan terjadi pergelutan dan akhirnya ditembak hingga gugur. 10. Kolonel Anumerta Sugiyono Sugiyono lahir pada 12 Agustus 1926 di desa gendaran daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang, Sugiyono mendapatkan pendidikan militer pada pembela tanah air. Kemudian, ia diangkat menjadi Budanko di Wonosari. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Sugiyono baru saja kembali dari pekalongan dan ditangkap di Markas Korem 072 yang telah dikuasai gerombolan PKI. Ia dibunuh di Kentunga, sebelah utara Yogyakarta, dan jenajahnya ditemukan pada 22 Oktober 1965, kemudian dimakamkan di Taman Makam Palawa, Semaki, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!